Terima kasih. Semakin terjadi jarak, semakin jauh, semakin bosan. Ini bukan curhat Pak Mario. Ini saya mewakili beberapa sahabat super Indonesia yang di studio yang nanyanya langsung ke saya. Saya tanyakan lagi ke Pak Mario. Itu baiknya bagaimana Pak? Apa yang membuat kita, atau baginya kita tertarik kepada apa lagi? Karena sudah sekian tahun kan, sudah ketahuan semua apa yang kita inginkan. Terima kasih Mas Hilbram. Untuk memberikan jawaban yang adil, saya kira saya harus bicara sama istrinya Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang super, kebosanan itu akan datang ke dalam hubungan yang membiasa. Membiasa berarti tidak ada yang baru, dan biasanya tidak ada yang baru karena tidak spontan lagi mencoba sesuatu yang di luar, yang rutin. Nah, ketertarikan kepada yang baik bagi Anda berdua, itu lebih penting daripada ketertarikan Anda kepada satu sama lain. Jadi, orang-orang yang jatuh cinta, pastikan bahwa Anda jatuh cinta kepada orang yang punya ketertarikan sama. Jangan sampai Anda hanya tertarik kepada orangnya, lalu setelah menikah, dua-duanya punya ketertarikan sendiri. Nah, yang hanya tertarik kepada dirinya masing-masing, satu sama lain, akan cepat bosan, terutama kalau dua-duanya tidak berupaya untuk menjadi pribadi yang spontan, yang keluar dari rutinitas. Jadi, kesimpulannya, yang menarik bagi Anda berdua, di luar diri Anda, lebih penting daripada ketertarikan Anda kepada satu sama lain. Super sekali. Kita sampai pada kesimpulan topik kali ini mengenai aneh bosan ente. Silahkan, Pak. Sahabat-sahabat saya yang super, aneh bosan ente. Wassalam itu bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri yang membosankan bagi diri sendiri. Jadi, kalau Anda lihat, saya lihat diri saya dicermin, hidup saya tidak baik, dibenci, difitnah, rejeki, kecil, tidak dihormati oleh orang-orang kecil. Saya harus melihat kecermin, lalu bilang, Mario, you pasti lakukan sesuatu yang membuatmu membosankan bagi orang lain. And aneh bosan ente yang itu. Let's become a new ente. Ente yang baru, dan ini loh ya, yang menjadikan hubungan itu panjang. Orang yang bosan dengan dirinya sendiri, apa kecenderungannya? Kalau sudah bosan banget, apa yang? And? Gitu, mengakhiri hidup itu loh. Itu orang-orang yang bosan dengan dirinya sendiri, padahal dirinya menarik sekali. Harapan, ini kalimat penting sekali. Harapan adalah pemanjang umur. Hope is the lengthener, the extender of life, of age. Orang yang bangun pagi dengan harapan, hidupnya lebih panjang. Kenapa orang dianjurkan bercocok tanam, supaya pagi dia berharap sudah berbunga enggak? Orang tua yang berharap keberhasilan bagi anaknya, umurnya panjang. Karena tiap hari dia ingin anaknya, dilihatnya tumbuh lebih besar, lebih berhasil. Jadi orang yang ingin pernikahannya panjang, harus membangun hubungan yang penuh harapan. Orang yang ingin dihormati panjang oleh anak-anaknya, harus membuat anak-anaknya tahu orang tuanya berharapan besar. Pemimpin yang berharap menjabat lama, harus membuat rakyatnya berharapan baik. Coba, siapapun yang berbicara di lingkungan yang tidak membangun harapan, membosankan. Jadi kalau gitu sahabat-sahabat saya yang super, karena hubungan Anda dengan diri Anda sendiri harus panjang, berharapan baiklah. Hubungan orang lain dengan Anda harus penuh hormat dan berumur panjang, berharapan baiklah. Jadi mulai dari sekarang, sahabat-sahabat saya yang super, jangan katakan aneh, bosan ente, kecuali Anda telah menjadikan diri Anda sendiri pribadi yang sangat menarik. Karena pribadi yang menarik, yang tertarik kepada dirinya sendiri, tidak akan mampu bosan kepada apapun, dimanapun, tentang apapun. Terima kasih Pak Mario. Dan terima kasih juga untuk ketertarikan Anda bersama program ini, sudah bersama-sama selama kurang lebih satu jam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Saya Hilberam Dunar mengucapkan terima kasih. Kita bertemu tentunya selanjutnya hanya di Mario Teguh, Golden Waste. Terima kasih. Menarik sekali menjadikan kita untuk menjadikan pribadi yang lebih dari biasanya, menjadi pribadi yang lebih luar biasa.